Terima kasih Good People masih bersama Fakta Malam, halte bus Transjakarta di Tendean, Jakarta Selatan kebakaran. Rusak parah, halte ditutup tak difungsikan sementara dan penumpang dialihkan ke halte Rawabara. Kobaran api melahap halte bus Transjakarta Koridor 13, tujuan Mampang, Ciluduk, Senin sore. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya melokalisir api. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Menurut salah satu petugas Transjakarta, api pertama kali muncul dari bagian belakang halte dan seketika membesar. Tak ada korban jiwa namun akibat peristiwa kebakaran, operasional bus Transjakarta Mampang, Ciluduk, dihentikan sementara. Belakang, ketahu pas saya tek dalam ada kor api. Tapi saat itu ada penumpang nggak Pak di dalam? Sudah evokasi, masalah yang kebetulan pada buah semua Pak. Pasca kebakaran, jalan Kapten Tandian sempat ditutup dan kendaraan dari arah Gatot Sudoto ditahan untuk pendinginan lokasi. Sedikitnya 30 personil pemadam kebakaran dikerahkan untuk jinakan api. Seperti inilah kondisi halte Tandian pasca terbakar pada Senin sore. Melihat kondisi halte Tandian yang terbakar seperti ini, otomatis tidak bisa digunakan untuk sementara waktu. Dan untuk fungsi halte Tandian kemudian akan dialihkan ke halte Rawa Barat. Dan berbicara tentang kondisi arus lalu lintas dan juga ruas jalan di kawasan Tandian yang merupakan salah satu jalan dengan aktivitas lalu lintas yang padat. Pada saat kebakaran sempat ditutup dan jika kita melihat pada Senin malam ruas jalan dan juga arus lalu lintas sudah kembali berjalan normal. Jalanan kembali dibuka 15 menit setelah pendinginan. Polisi masih selidiki dan memeriksa sejumlah saksi untuk ketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran. Tim Liputan melaporkan untuk NEC.